Tempur di Pilkada Jakarta dan Jawa Timur, PKB dan PDP ancang-ancang berkoalisi. Ketua DPP-PDP Eriko Sotarduga selasa 25 Juni 2024 menyebut, apabila PKB mengusung jagoannya sebagai calon gubernur di Jakarta, PDP akan mengajukan kadernya sebagai calon wakil gubernur Jakarta. Begitu sebaliknya di Jawa Timur. Namun terkait nama yang diusung oleh PDP Pilkada Jakarta, Ketua DPP-PDP Puan Maharani belum mau mengungkapkannya. Ini untuk Pilkada Jakarta, misalnya itu siapa semua? Nama yang keluar, nama-nama yang udah ada, nama-nama. Pak Anies juga masuk rada. Semua nama di kekibat. Karena kan masih adus, jadi masih ada waktu. Kita tunggu aja ya, pasti. Karena dikasih terlalu. Semua kata. Juli nggak, mbak? Juli paling terakhir yang rusak. Lebih lanjut, Eriko tak memungkiri nama dua mantan gubernur Jakarta, Anies Rashid Baswedan dan Basuki Cahyapurnama, masuk dalam radar PDP untuk diusung di Pilkada Jakarta. Namun menurut dia, dua nama itu tidak mungkin disatukan sebagai Cagup Cawagup Jakarta, karena secara aturan juga tidak diperbolehkan. Nama-nama keadaan PDP yang sempat digadang-gadang maju sebagai Cagup Jakarta, seperti Sekretaris Kabinet Pramonanung, mantan Penglimat TNI Andika Perkasa, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, serta mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, mengatakan saat ini PKB masih dalam proses penjaringan, bakal calon kepala daerah, termasuk wilayah jatim. PKB belum menentukan figur yang akan diusung dalam menghadapi Pilkada Jatim. Meski demikian, ada usulan dari banyak kader PKB, yang menginginkan mantan Ketua Pengurus Wilayah Nadatul Ulama Jatim, K.H. Marzuki Mustamar, dapat diusung PKB untuk maju di Pilkada Jawa Timur. PKB pun enggan terburu-buru memutuskan figur yang akan diusung. Lagipula jumlah kursi PKB di DPRD Jatim juga sudah cukup untuk mengusung pasangan calon sendiri. Dirinya berharap tak ingin berkadap bumbung kosong atau pasangan calon tunggal yang akan melawan kota kosong terjadi di Pilkub, Jawa Timur.